Halo semuanya, kembali lagi ke channel aku, Vionita Wijaya Dan di video kali ini, aku mau tunjukin ke kalian, my makeup routine Untuk skin type yang kayak aku nih, aku tuh sensitif iya, combination iya Jadi ada yang dry, ada yang oily, sama terpenting adalah aku tuh acne prone banget Jadi kalo misalnya pilih makeup, itu pasti harus super hati-hati Supaya gak men-trigger jerawat atau beruntusannya itu makin keluar atau bertepah parah Ini pas banget, aku lagi ada beberapa spot nih, merah-merah biasa Tangannya suka gratil Tapi gak apa-apa nih, pas banget berarti aku mau tunjukin ke temen-temen Seberapa keren makeup-makeup yang aku pake di video ini Kita benerin dulu kali ya karatannya, biar lebih enak Step pertama nih penting banget, terutama buat temen-temen yang sering lupa atau keskip Tangan harus banget bersih, karena nanti kita aplikasiin beberapa makeup Kita ambil beberapa skincare, primer, dan sebagainya itu semua pake tangan Produk pertama disini aku mau pake Ultimato Delicate Under Makeup Jadi kenapa aku pake yang hijau? Soalnya dia bisa menetralisir kemerahan di kulit wajah aku Primernya Ultimato ini udah bener-bener aku suka dari jaman-jaman dulu banget sebelum packagingnya ini Karena dia bener-bener bisa nge-hold makeup segitu bagusnya Nah setelah ditunggu primernya sampe nge-set di seluruh wajah kayak gini Untuk complexionnya, hari ini aku mau pake yang coveragenya bagus Tapi nyaman juga di kulit dari Luke Ini aku shadenya yang iris, light beige Liat ya Tuh, tuh Jadi alasannya kenapa aku suka sama cushion ini Itu karena ada green tea extract sama ada hyaluric acidnya juga Jadi tuh selain kulit dipakein makeup tapi ada skincare benefitnya juga gitu loh Kalo si green tea extractnya sendiri dia tuh tinggi antioksidan Jadi bagus banget buat menangkal rica bebas Sama hyaluric acidnya tuh penting banget untuk menjaga kelembapan di kulit Liat deh, ini satu layer loh tapi coveragenya sebagus ini banget Tanpa sama sekali bikin rasa berat atau yang thick, yang greasy Dan kalian harus liat ini puff cushionnya bagus banget Liat, sedikit banget produknya Jadi ini semua bener-bener ketempel di muka Gak ada yang kebuang di puff cushionnya disini Liat deh, ini satu layer loh tapi bisa se-coverage ini banget Bahkan kalo kalian notice ininya udah pudar banget sama di daerah sini juga bener-bener udah bersih Jadi masih green tea extract yang ada di cushion ini tuh fungsinya banyak banget Selain melangkal rica bebas, anti-polusi juga Juga ngerawat kulit yang berjerawat Makanya kenapa aku pilih dia? Karena memang udah bener-bener gak perlu lagi pake concealer yaudah Jadi aku skip Cuman kalo misalnya kalian tetep butuh concealer Aku sih rekomendasi dari Matte for Makeup ini Dia bagus buat yang kayak lagi jerawatan Karena dia ada centella, salicylic, sama hyaluric acid Sekarang untuk blush on dalamnya Aku mau pake dari Rose All Day yang Mars Eye Cheek You Pot Jadi ini bisa dipake buat mata, bibir, sama pipi Warnanya kayak gini Kenapa aku lebih suka pake blush on dalam? Soalnya blush on itu adalah menurutku makeup pertama yang paling cepet keangkat Kalo seharian gitu Karena biasanya kita cuma pake blush on terakhir kan Di bagian luar gitu Makanya dia cepet banget ilang Nah karena aku kalo makeup gak pake blush on apalagi yang jedder Itu pucet banget Nah untuk yang acne prone Aku sangat menyarankan kalian lebih pilih ke loose powder daripada compact powder Karena dia gak akan menyumbat pori-pori Tapi hari ini aku pilih loose powder yang bisa menyamarkan pori-pori Jadi ada airbrush efeknya Terutama kalo misalnya kalian punya garis-garis halus Nah si loose powder ini dia bisa banget menyamarkan juga Dan point plusnya tentu dia bikin makeupnya awet, awus, udah lama Dari Luque Aku di shade-nya yang Freya Liat Wow, tuh ada cerminya disitu Sponsenya ini aku suka banget bener-bener yang squishy dan tebel Jadi aku kalo pake loose powder itu suka kayak Tuh Tap-tapin dulu biar masuk bener-bener Dan loose powder ini dia mengandung jojoba oil Atau kalian yang sering sebut jojoba Tapi cara bacanya tuh jojoba oil Jadi dia tetep kasih kelembapan Jadi kalian pake powder tapi gak akan berasa atau keliatan dempul Kulit aku super deber-perolos banget Wah Gila gak sih? Bener-bener kayak lagi pake Filter Paris di Instagram Nah powder yang kayak gini nih cocok banget juga Kalian pake sebagai base eyeshadow Dan jangan lupa kalo misalnya tipe alis kalian yang gampang berminyak kayak aku Powderin juga Karena loose powder ini dia bisa banget mengontrol minyak Nih liat sekarang muka aku satu ton nih ya Sekarang aku mau ngembalikan sedikit kayak kasih warm sama depth Di area muka aku Aku mau pake palette-nya Minuet Ini Vina Excella Aku pake kuas kayak gini Aku mau bronze dulu Jadi aku pake warna California Kalian sama kayak aku gak sih? Kalo misalnya lagi makeupan kayak gini tuh paling jengges ngenain daerah-daerah rambut Padahal itu penting banget kalo kalian pengen hasil makeup yang lebih natural Tapi ngebersihinnya itu loh yang PR banget bener-bener harus bersih Kalo gak bakal ada jerawat banyak banget di daerah hairline sini Nah kalo bagian pipi aku tuh bukan suka di pas hollow-nya sini tapi di atasnya hollow justru Jadi mukanya tuh keliatan lebih naik gitu Terus meskipun aku udah mancung tapi tetep aku butuh ada shadow karena bentuknya hidung aku tuh kayak gini terus gitu Jadi tetep harus dikasih dan aku seneng banget contour pake Zoe nih Aku punya tips kalo kalian contour tuh jangan dari atas ke bawah ya Terutama yang model hidungnya kayak aku Aku tuh senengnya dari bawah ke atas Lebih dekat lagi sekarang kita mau kerjain alis ya guys Untuk alis aku mau pake dari Jekyll Yang pertama harus di spoolie dulu supaya bentuknya tuh kelihatan Tuh alis aku tuh gak sama yang sebelah sini tuh agak kosong dibandingkan yang sini Aku pake pensil alis ini aku lebih suka kayak tarik-tarik gitu Tuh jadi kayak feathery brow banget tapi natural banget tuh liat Baru yang belakangnya gambar seperti biasa Tuh cakep kan dan natural banget tuh dibandingin sama yang belum digambar Ini aku mau gambar di luar kamera ya Taraaa ini bener-bener bagian depannya gak aku spoolie sama sekali Karena bener-bener udah natural gambarnya Jadi kalian itu memudahkan hidup kalian sendiri kalo kalian pake cara ini untuk gambar alis Kalo kalian tipe yang takut bulu-bulu alisnya itu kayak gak nurut atau turun dan lain sebagainya Aku sangat menyarankan kalian pake brow mascara Aku ada rekomendasi dari SK yang warnanya coklat atau clear Sekarang kita pindah ke eyeshadow Aku bener-bener clueless gak tau mau kayak apa finishnya Tapi yaudahlah ya kita jalan dulu Aku mau pake warna di tengah ini Kalo kalian mau bikin warna transisi itu light-handed aja dulu Terus aku mau tambahin warnanya lagi yang di tengah ini Terus aku mau tambahin warna yang ini Tambahinnya bener-bener pelan-pelan aja santuy-santuy aja dulu Sekarang aku mau bikin cut crease-nya di bagian depan Aku kayak tap-tapin gitu disini Ini kali ya Depth lagi di mata Aku mau pake yang warna coklat tua ini Tuh biar gradasinya tuh dapet gitu loh Kurang lebih kayak gini eye makeupnya aku suka banget Terus untuk beleknya aku mau pakein dari SK yang bronze goddess Tapi yang ini Tuh eye makeupnya juga kan jadi lebih hidup Matanya tuh jadi keliatan lebih fresh Untuk gambar eyelinernya aku mau pake dari Jekyll lagi Tapi kayak gak usah terlalu tebel Tipis-tipis aja Terus untuk bagian belakangnya Aku kayak cuman garisin lurus aja Terus sekarang aku mau pake belum mata di luar kamera Aku mau pake artisan professional Touche 6165 Aku mau tambahin juga sedikit eyeliner hitam Di bagian cuman belakang aja Sekarang aku mau pake highlighter Dari Gobang Cosmetics Untuk menutup look kali ini Aku mau pake lip product dari Lukay Jadi dia ini hasil akhirnya matte Dan aku pernah bikin reviewnya waktu itu di IG Bener ini lip product kayak tahan lama Parah tahan di bawah masker Tenang aja dia udah ada sertifikasi halal Dia cruelty free dan dia juga vegan Warnanya yang hebe ini tuh Kalau kalian cari warna yang nude Tapi ada hint of curlnya juga Tuh aku pakenya dikit banget tapi liat Terus aku blurin Ini hasil aku blur pake jari Bagus banget Aku pengen kasih soft ombre Pake yang Gaia Selainnya aku mau rapi-rapihin rambut aku Semua-semua semuanya Then I'll be right back So here's the finish look Aku bener-bener suka Dan sengaja aku ga pake setting spray Karena makeup ini pun udah bisa awet dan tahan lama seharian Tanpa merusak kulit kalian Terutama buat kalian yang gampang jerawatan Atau lagi jerawatan Dan kalo kalian perhatiin Hari ini makeup yang aku pake itu Rata-rata lokal produk ya guys ya Kalo kalian suka dan enjoy Kalian boleh banget klik like Subscribe ke channel aku Atau juga bisa share video ini ke temen-temen kalian Dan iya bener banget Aku dan Lukai Cosmetic Punya giveaway buat kalian semua Kita bakal bagiin satu lip cream ini Buat satu orang pemenang Dan syarat ketentuannya Kalian bisa cek di description box bawah Jangan lupa ya